Apa sebenernya yang terjadi di Pemekasar? Saya justru mulai menantang balik, ayo saya diperiksa. Tapi mengapa 2019 kok kemudian pindah ke Pak Jokowi? Itu saya agak kecewa dengan Mas Prabowo. Gus Miftah sempat sangat dekat dengan Mas Anies. Kenapa tiba-tiba bergeser ke Pak Prabowo? Selama ini saya sangat dimusuhi sama Wahabi. Itu yang menjadikan saya berat untuk bergabung dengan Mas Anies. Emang kalau sama Anies nggak menang? Menurut saya itu lebih susah. Kalau menangnya pasti menang, tapi cuma mungkin lebih berdarah-darah. Bertemu kembali dengan Info A1. Bersama saya Arifin Asdad dan saya Ipang Wahid. Kita bahas info jalanan dan info langitan. Ini super langit. Bukan karena gerudu-gerudu kayak gini. Gus, yang paling menarik dibicarakan atau paling banyak dibicarakan saat ini adalah Gus Miftah. Betul. Toko kontroversi 2023. Gus Miftah kan dekat sama beliau kan sepertinya. Kayak lato-lato Mas. Dia ini ditanya banyak orang nggak ada yang mau. Maksudnya diundang, di media, di mana nggak ada yang mau. Nah sama kita, kita bujuk rayu akhirnya. Dan selama ini Gus, setiap ada video, ya kan itu kemudian jadi perbincangan. Dari Bakirun. Dari Bakirun yang katanya, apa namanya, kasih amplop. Ternyata kan ceritanya nggak begitu. Dan yang terbaru? Yang terbaru adalah dengan yang Pamekasan. Pamekasan. Nah ini kita harus cek nih, ini seberapa sih story aslinya itu seperti apa. Sampai kemudian Ganjar sama Chaimmin kan merespon soal itu kan. Kita tanya. Dan saya kira Gus Miftah, Gus, punya banyak rahasia. Pasti. Jangan Cokowi, Prabowo, dengan Gibran saya kira ini perlu kita ekspor. Kita harus gali. Nah ini sudah bersama kita, sudah hadir Al-Mukarram, Gus Miftah. Sebenarnya Gus Miftah ini ada nama tengahnya. Apa? Viral. Gus Viral Miftah. Oke Gus, monggo Gus. Terima kasih sudah hadir di sini. Pak Arshad. Arshad. Bahwa Sapa Tim Kaman ya, Pak. Ini Ustadz apa personal trainer? Itu dia. Gus, tapi pakaiannya sangat slim fit terus? Slim fit. Kita ngiri kalau ketemu dia. Supaya bisa membedakan mana yang racin olahraga menangin tidak. Gus, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Di info A1, hanya Arifin, satunya Wahid. Kita bahas info-info yang... Nah kalau ini pas nih. Oh A1 itu satunya Arifin, satunya Wahid. Iya, cocok. Ini kita bahas info jalanan sama info langitan. Nah dua-duanya ada di sini. Jalanan ada, langitan ada. Gus Miftah ini kalau... Apa namanya, ceramah ya? Ceramah pengajian ya? Masanya bisa banyak banget itu. Puluhan ribu ya. Bayaran gak? Demobilisasi kayaknya. Gus, ini kita beruntung bisa hadir. Karena beliau ini diundang di banyak podcast, di banyak TV station, gak mau hadir. Di sini mau hadir. Nah ini, pawangnya luar biasa ini. Terima kasih Gus. Tanyaan yang banyak sekali yang mau diketahui sama orang. Ya karena selama ini, akhir-akhir ini terutama. Kan Gus Miftah memang banyak dibicarakan banyak orang. Dan dimanapun, banyak juga video-video. Saya kemarin dua hari gak buka TikTok, gak buka Instagram. Males baca komen ya? Enggak. Bosun liat wajah saya sendiri. Fyfp. Gus, banyak ini ya. Gus Miftah, langsung ya kita ya. Langsung. Banyak orang bertanya. Sebetulnya status Gus Miftah di Prabowo Gibran itu sebagai apa sih? TKN maksudnya. Di kampanye maupun di posisi di Prabowo Gibran. Itu sebagai apa sih? Kalau kita HTS. Apa itu? Hubungan tanpa status. Jadi memang sama sekali tidak ada nama Gus Miftah di TKN. Silahkan di cek di KPO itu gak ada. Kan kalau TKN didaftarkan ya? Saya gak ada di TKN, gak ada di TKD. Oke. Tapi secara misalnya artinya bahwa secara dejuruh gak ada di TKN. Tapi secara de facto memang menjadi bagian dari Prabowo Gibran atau bagaimana? Jadi begini. Dulu ketika kita mendeklarasikan diri untuk dekat dengan Mas Prabowo. Itu kan sudah jauh hari. Kalau bahasa saya, hilal belum nampak saya sudah isbat. Posisi saya bergabung dengan Mas Prabowo waktu itu, posisi survei Mas Prabowo itu masih di bawah Mas Ganjar. Itu berarti tahun berapa? Atau berapa tahun dari sekarang? Ya, bukan. Kalau itunya, enggak. Kalau itungan survei itu kan di bulan sawal saja. Itu romadon sawal. Itu kan Mas Prabowo masih di bawah Mas Ganjar. Mas Ganjar. Dan kita sudah di clear itu. Kalau sekarang banyak orang mendekatkan, ya lumrah karena ada potensi menang besar. Kalau kita sudah dari awal. Cuman memang dari dulu saya ketika ditawari masuk TKN, saya enggak pernah mau. Ya, karena kan kalau masih pang, entahlah. Saya itu kan orang enggak suka dengan formalitas. Saya enggak suka diatur. Karena saya sukanya ngatur. Tapi kalau diatur pakai baju seperti Prabowo Gibran, mau ya? Ini kan waktu di-debat kan kelihatan bajunya sama. Kalau betul-betulan baju saya yang koleksi warna kayak gitu banyak, Pak. Susah. Susah ini emang. Pak Ustadz memang selap selit nih, Pak. Jadi kalau posisinya bukan TKN sama sekali. Calak juga bukan. Tapi sebenarnya Gus Mifita kenal. Posisinya hanya orang yang segera mencintai Pak Prabowo. Nah, itu saja. Kapan mulai timbul bibit-bibit cinta terhadap Pak Prabowo? Saya berpindah dari tahun 2014. 2014 saya mendukung Mas Prabowo. Kemudian 2019 saya berpindah ke Pak Jokowi. Oh, 2014 saat itu? Saya berpindah dengan Pak Prabowo. Saya berpindah dengan posisi badan saya masih besar itu. Saya sudah ada foto rangkulan dengan Mas Prabowo. 2014. Jadi kalau orang mengira saya kenal Mas Prabowo baru sekarang, salah. 2014 Pak sudah sama beliau. Terus mengapa? Dan waktu itu di Jogja, kampanye Mas Prabowo paling besar 2014, itu ya saya yang mendatangkan masa. Oh, gitu. Tapi mengapa 2019 kok kemudian pindah ke Pak Jokowi? Kenapa nggak konsisten? Jadi waktu itu saya agak kecewa dengan Mas Prabowo. Waktu itu beliau 2014 bilang sama saya, Gus saya jadi presiden atau tidak, saya tetap akan ke pondoknya Gus Mifita. Sampai 2019 saya tunggu beliau nggak datang. Justru yang diutus itu hanya teman-teman DPD, putusan dan sebagainya. Saya menyampaikan undangan beberapa kali nggak ada respon. Ya wajar kan agak kecewa. Akhirnya kemudian justru utusan Pak Jokowi 2019 ke saya itu orang-orang yang luar biasa. Orang Jawa itu kan yang luar biasa, mati. Itu kemudian setelah sekian sama kakak ketemu, bulan Ramadan itu kan The Forum Silaturahim Ketua Umum Parbom. Bersama presiden di kantor DPD PAN. Kebetulan saya diminta untuk imam sholat duhur dan memberikan mo'idoh. Jadi waktu duhur, waktu hari itu, itu mohon maaf. Mimpinya bukan Pak Jokowi, tapi saya. Karena saya ngilang di sholat. Dan ternyata apapun yang saya lakukan, Pak Jokowi ngikut. Jadi Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan? Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Pak Herlangga. Waktu itu masih ada Pak Martiono dan Pak Imin sebelum mursal masih ada. Makin jadi sadu maksudnya. Dan waktu itu saya bilang, saya sindir kan. Dan ternyata berlanjut. Ramadan, saya dipanggil ke kantornya Mas Prabowo untuk acara Nuzulu Qur'an. Dan beliau minta maaf, Gus. Saya minta maaf ya, saya belum menepati janji. Bagi saya, sekaliber Prabowo Subianto mau minta maaf, itu kan luar biasa ya. Saya datang ke kantornya, dia mengatakan, saya minta maaf sama Gus Miktah. Dulu saya janji ke pondok, saya belum datang. Dan sekarang Gus Miktah melantang ke kantor saya. Artinya perlu waktu 9 tahun ya? Sebetulnya Gus Miktah untuk kemudian berlebaran lagi dengan Pak Prabowo? Iya. Puncaknya kemudian bulan sawal. Bulan sawal saya dikabari, Mas Prabowo mau silaturahim ke pondoknya Gus Miktah. Padahal waktu itu saya umumkan, kan saya setiap halal-bilhalal pasti membuat halal-bilhalal akbar. Siapapun yang mau datang silahkan. Ternyata yang respon, Mas Prabowo. Artinya calon-calon lain pun waktu itu yang nama-nama beredar, kalau mau datang saya boleh. Tapi ternyata yang respon sangat serius, itu Mas Prabowo. Akhirnya beliau datang, saya ngobrol empat mata di kamar saya. Beliau nggak berani minta Gus saya tolong didukung, nggak berani. Saya hanya minta maaf sama Gus Miktah, saya dulu janji ke sini, belum ke sini. Jadi nggak ada dia, Gus tolong saya didukung jadi presiden. Malah saya nanya, lah masa Prabowo itu sebenarnya mau maju lagi apa nggak? Itu awalnya begini. Dulu waktu itu Pak Prabowo minta maaf. Minta maaf. Gus Miktah minta angpau nggak? Dalam sejarah saya kenal sama orang itu kayaknya nggak pernah saya minta angpau. Kalau orang kemudian bersimpati kepada saya, ngasih itu urusan lain. Tapi nggak ada istilah. Bisarah. Angpau saya nggak pernah. Gus, pada saat Pak Prabowo kemudian datang ke Gus Miktah, ini anaknya setelah 9 tahun. Setelah 9 tahun. Dan baru ketemu lagi di kantor di Bebe Pan itu. Beliau menyampaikan apa? Kenapa kok selama 9 tahun itu kok tidak pernah menuliskan janjinya? Saya nggak tanya secara detail, tapi kemudian pertemuan di pondok saya itu beliau hanya minta begini sama saya. Gus, Gus Miktah mendoakan saya saja. Kalau saya minta dukungan mungkin saya nggak etis lah. Sudah sekian lama nggak ketemu kok ngomong dukungan. Saya minta doakan saja yang terbaik menurut saya. Itu bagi saya keren gitu loh. Di saat kemudian waktu itu sudah orang minta supaya Mas Prabowo maju lagi. Tapi beliau mengatakan, saya hanya minta didoakan sama Gus Miktah. Nah, baru kemudian kita ngomong teknis soal itu. Itu ketika saya ketemu beliau di kantor. Saya ngajak kantornya beliau. Saya waktu itu dikontak sama mutah horicin dari Gulkarn. Keluar dari Gulkarn. Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini mungkin publik belum tahu. Kang Deddy Mulyadi kenapa kemudian gabung dengan Mas Prabowo? Itu pintu masuknya saya. Oh, gara-gara? Gara-gara Mas Prabowo ke pondok saya, Kang Deddy telepon. Gus, deket dengan Mas Prabowo sekarang. Ya, kenapa Kang? Saya keluarin dari Gulkarn. Terus, saya mau dong deket dengan Mas Prabowo. Saya tanya, kapasitas kamu deket itu hanya pengen mendukung beliau sebagai capres? Atau pengen pindah gerbong partai? Nah, sementara saya mau mendukung Mas Prabowo dulu, soal partai itu nanti dulu, dia bilang. Akhirnya saya agendakan ke beliau, udah diterima sama beliau. Akhirnya Mas Deddy, Kang Deddy Mulyadi, menyatakan pengen mendukung Mas Prabowo sebagai calon presiden. Kemudian obrolan berlanjut, ditawarnya dia sebagai pengurus gerbong. Nah, sekarang mendapatkan jabatan sebagai wakil Dewan Pembina. Itu pintu masuknya saya, Pak. Awalnya sempat ketua ya, itu wakil ketua umum. Sempat awalnya mau diminta sebagai wakil ketua umum bidang pertanian. Sesuai dengan bidangnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, saat itulah ngobrol-ngobrol gitu dan sebagainya. Jadi, dari awal saya bilang begini. Kang Deddy ini keren nih, ngomong soal pertanian. Nah, itu kan. Akhirnya ngomong-ngomong kosong lah. Kang Deddy bilang, Gus Miptah itu, Pak. Besok keren tuh kalau jadi Menteri Agama. Dari awal saya bilang sama Mas Prabowo. Kalau, Pak, akhirnya saya fake mendukung Mas Prabowo, saya nggak ada keinginan untuk menjadi Menteri. Apalagi Menteri Agama. Repot, Pak. Menteri Agama gajinya dikit, suan biaya nggak seram tempel dirasani. Mate kita, Pak. Saya nggak mau. Jadi, kalau misalnya nggak mau jadi Menteri Agama, agendanya apa? Apakah ada hitung-hitungan terkentu dengan Pak Prabowo? Jadi, kalau posisi saya hari ini hanya berbicara keinginan saya pribadi, kok bagi saya sudah. Saya orang yang sudah finish by myself. Saya udah nggak punya keinginan apapun. Baknya akhirnya sudah luber. Artinya begini, saya tidak punya agenda pribadi apapun. Kalau hari ini hitung-hitungan saya yang dukung Mas Prabowo hanya pengen mendapatkan jabatan tentu atau pengen reputasi saya terlalu besar untuk saya pertahankan untuk itu. Saya da'i yang cukup mapan. Saya sudah punya banyak penggemar, punya banyak jamaah. Yang ketika saya memutuskan terjun ke dunia pencapresan, itu sebenarnya resikonya besar. Resistensinya besar. Itu ketika berbicara agenda pribadi. Tetapi ketika berbicara agenda keumatan, agenda ke-NO-an ke depan, mau nggak mau posisi itu harus saya ambil. Artinya apa? Saya harus memutuskan mendukung dalam hal ini Mas Prabowo. Tapi kalau urusan pribadi, apalagi hanya sekedar saya pengen jadi menteri, enggak. Sahabat beliau Pak Zulkifli Hasan mawari saya untuk nyalan gubernur di Lampung. Semua permodalan dari beliau, rekomendasi partai mencarikan beliau. Taunya Gus Muta pokoknya nyalan. Saya nolak. Karena saya merasa bagaimana kemudian saya lebih bermanfaat tanpa harus mengambil posisi itu. Jadi kalau masih peng tanya, agendanya apa? Sama sekali bukan agenda pribadi, tapi agenda keumatan. Contoh kemudian yang sering kita dengar hari ini, saya melihat capres dan cawapres yang fokus ke dunia pesantren dan santri hari ini Mas Prabowo dan Mas Gibran. Di wilayah itu mungkin kita bisa menjadi agen mengkomunikasikan antara pihak Mas Prabowo dan Mas Gibran dengan pesantren. Kalau itu kan Mas Ibang tahu lah posisi kita itu. Jadi saya ingin menjadi agen saja. Bagaimana kemudian ke depan, agenda-agenda istana, agenda-agenda negara itu yang bermanfaat untuk pesantren. Bagaimana kita bisa mengambil posisi di situ. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Itu kan cekol-cekol. Terkait masalah moderasi segala-agenda. Apalagi saya punya gerakan yang dulu saya launching di hadapan presiden. Gerakan moderasi. Beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Nah menurut saya dari tiga calon ini, moderate itu kan wasatiyah. Wasatiyah itu artinya tengah-tengah. Makanya di dalam posisi ini saya tidak ngalan, tidak ngiri, tapi di tengah. Manfaat sama mudaratnya sudah diperhitungkan? Sudah sangat saya perhitungkan. Artinya saya, mungkin begini salah satu padronnya. Ada gak kemungkinan saya ditinggal sama umat? Karena selama ini ketika giyai, ustad, mubale, kemudian masuk ke wilayah politik, itu biasanya ditinggal sama umat. Yang perlu saya sampaikan begini, hari ini orang yang mengatakan, sudah lah giyai itu gak usah ngurusi capres, ngurusi jamaah saja, ngurusi pesantuan saja, ngurusi pondok saja. Yang ngomong seperti ini dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini adalah orang fasik, orang jahat. Karena kalau orang baik, giyai, ulama, tidak mau ngurusi capres, makanya yang berpotensi ngurusi capres itu orang jahat. Itu pasti. Kemudian yang kedua yang ngomong seperti itu siapa? Orang yang beda pilihan dengan saya. Karena beda pilihan. Coba kalau pilihannya sama, dia gak akan komentar seperti itu. Itu saja itu. Dan juga saya timbang ini maderatnya apa itu. Karena memang kedepan saya itu sudah berkeinginan ya. Saya ingin kemudian membatasi jadwal ceramah saya, ngaji saya. Mau lebih fokus ke pendidikan pesantren. Coba kan Mas Ipang lihatlah, saya sehari 4-5 kali jadwal sepanjang tahun. Capek Pak. Saya hari ini merasa kemudian bersalah banget dengan anak-anak saya. Bagaimana perkembangan pendidikan dan pertumbuhan mereka, saya sama-sama tidak bisa ngawasi. Santri saya banyak, saya tidak bisa ngawasi. Karena waktu saya habis di jadwal. Kemarin di pengajian saya umumkan, mungkin ke depan jadwal ngaji saya akan saya kurangi. Eh, jadwal marah nangis. Jangan dong. Saya cuma bilang begini, saya mungkin ke depan, satu bulan akan saya kasih jadwal 10-15. Semuanya saya kasih free. Saya kasih free. Maksudnya kasih free itu apa? Gak usah menyediakan apapun untuk saya. Semuanya free. Sekarang juga free? Sekarang susu di silam. Tergantung yang undang siapa. Kalau yang undang umat, banyak yang free. Tapi kalau yang undang pejabat, pengusaha, biasanya mereka masih ngasih lumaran. Dan semua keuangan, gak ada yang masuk ke rekening saya. Semuanya ke rekening yayasan. Jadi kalau orang bilang, Gus Minta jualan, Anda salah. Semua transaksi saya diendorse macam-macam, itu gak ada yang masuk ke rekening pribadi. Semuanya ke yayasan. Dan orang yayasan yang mekel bukan keluarga, orang luar. Jadi saya gak tahu uangnya ada berapa untuk apa. Yang penting tahu saya, anak santri saya makan semuanya cukup. Sekolah cukup. Pro, di yayasan gak ada dinasti? Oh, gak ada dinasti, Pak. Anak saya kecil-kecil, Pak. Itu kalau santri di sana gratis gak? Semuanya gratis. Makan, minum, belajar gratis. Itu uangnya dari mana? Ya, itulah. Keajaiban pesantren jalur langit itu di situ. Ini langitan tadi. Langitan tadi itu. Jadi A1-nya langsung dari langit. Jadi saya itu orang yang tidak pernah takut fakir. Kalau persoalan pribadi, saya sering menyampaikan. Enough is enough. Yang tahu kata cukup itu cuma kita. Saya ada beberapa rekening yang kemudian saya pisah. Rekening yayasan, saya tidak mau tahu apa uangnya yang masuk berapa, digunakan untuk apa, saya gak mau tahu. Yang penting, urusan pesantren dan yayasan selesai. Kemudian saya kasih satu rekening untuk keluarga, untuk istri. Untuk anak, untuk istri. Ini urusan mereka. Kemudian saya punya satu rekening, ini intertime. Artinya intertime apa? Saya punya rekening, ketika saya harus berbagi dengan siapapun, saya gak perlu nembung sama istri saya. Ini kemandiran saya sebagai seorang suami. Kadang lebih begini, ada mbak-mbak PSK keluar dari lokalisasi, terus kita mau keluar bar. Kamu mau usaha apa? Saya mau jualan. Udah punya modal, sudah tapi kurang. Kita bantukan dari rekening saya. Saya harus membelikanmu kena ruko untuk mbak-mbak lokalisasi, sekian ratus, sebagian sekian ribu, saya gak perlu minta yayasan. Cukup mengambil uang dari rekening saya. Itu saya bedakan. Sehingga ketika saya mau bantu panti asuhan mana, mau nyumbang di mana, saya gak perlu nembung kepada siapapun. Cukup dengan ambing saya sendiri. Istri tapi tau. Istri tau. Saya mau nyumbang siapa, dia udah gak ada urusan. Saya mau ngasih uang saku mbak-mbak PSK, mbak-mbak Kuro, dia gak ada urusan. Tapi saya yakin, saldo rekeningnya, itu kalah jauh sama saldo di berangkas. Berangkas, fisik. Enggak lah. Dan itu dolar semua kali. Uang kafir. Kan kita sering mengalafkan orang. Makanya uang kafir itu harus kita tarik, supaya kita mengalafkan. Itu berapa, yang dimualafkan sama Gus? Orang muslim. Enggak, maksudnya yang dimalafkan. ini menjumpah ini. Yang dimalafkan, uang kafirnya sama orang kafirnya. Orangnya, orangnya. Kayak kemarin menarik, 25 Desember, saya mengucapkan selamat natal. Saya dimudah, asar mirtah kafir. Hari itu Allah jawab, dengan apa? Seorang CEO dari Seth Hampton, United Kingdom, masuk Islam melalui saya. Saya udah lebih 300 orang yang masuk Islam melalui saya. Gus, tadi kembali ke yang soal, Prabowo, yang sangat peduli dengan pesantren. Memang yang membedakan dengan calon-calon apa? Saya punya banyak sekian fakta, Mas Prabowo itu membantu pesantren, yang beliau tidak mau dipakis. di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak mau dipakis. Bagi saya, yang lain mungkin baru berteori dan berhitorika, Mas Prabowo sudah keseharianya seperti itu. Faktanya seperti itu. Bahkan pondok-pondok mungkin hari ini yang tidak mendukung beliau, itu beliau bantu. Bantunya sampai seberapa banyak? Artinya bantu itu kan tidak harus uang ya. Kebijakan dan lain sebagainya. Kalau soal pembantuan dalam bentuk materi, memang Mas Prabowo kan dari dulu orangnya dermawan. Orangnya dermawan. Yang saya dengar, yang tidak mau dibantu bukan cuma pesantren. Yang tidak mau dipublish, membantunya bukan cuma pesantren. Tapi calon gubernur juga dibantu. Kalau dipublish. Kalau itu wilayahnya masih pak. Kalau pesantren, sekian banyak yang dibantu dan beliau tidak mau dipublish. Kemudian yang kedua, kedekatan Mas Prabowo dengan para kia itu tidak kaleng-kaleng. Dulu beliau masih kopasus, beliau punya kiai di Klaten, namanya Mbah Muslim, Imam Muro. Beliau punya kiai di Tulung Agung. Mbah Lupa Sem, Pakai Jalil. Kemudian beliau dekat-dekat dengan banyak pesantren di Indonesia. Dan itu ya mohon maaf. Mas Prabowo itu orangnya menurut saya tidak tegaan. Artinya, jangan kan orang minta itu. Orang tidak minta saja ketika dia tahu bahwa orang itu butuh-butuh. Butuh-dibantu. Ya dibantu. Oh, jadi beliau tidak tegaan? Tidak tega. Padahal sebetulnya kalau asosiasi orang bahwa dia wah tega sekali orang. Orangnya tega sekali. Menurut saya, kalau soal sosial dan sebagainya, beliau orang yang tidak tegaan. Sampai saya begini kan, pas di kantor, satu saat saya tanya begini, Mas, sebenarnya tujuan utama sama yang pengen jadi presiden lagi itu apa? Pengen jadi presiden itu apa? Beliau bilang begini, Gus, kalau urusan pribadi saya itu tidak selesai. Anak saya juga sudah punya visi sendiri, saya tidak punya dinasti untuk melanjutkan ke politik ini. Saya hanya pengen kemudian di akhir usia saya mengembalikan hak-hak warga negara Indonesia. Supaya mereka sehat dan kembali tersenyum. Kalau mereka sudah bisa tersenyum, saya ingin mati dalam keadaan tersenyum, Gus. Itu sebenarnya entry point yang kenapa saya harus membela beliau. Coba. Segitunya loh. Tapi kan Gus Miftah sempat sangat dekat dengan Mas Hanis. Kenapa tiba-tiba bergeser ke Pak Prabowo? Kalau dekat sampai akhirnya pun saya masih komunikasi dengan Mas Hanis. Bagi saya, Mas Hanis itu orang yang sangat punya jiwa besar. Ketika kemudian saya dihajar isu, katanya Gus Miftah mengatakan Mas Hanis tidak beretika, kita pun komunikasi. Oh, konfirmasi pada saat itu. Oh, konfirmasi. Yang konfirmasi. Dan saya WN-an dengan baik dengan Mas Hanis. Hal di Solo, sama-sama hadir, kita tidak bisa ketemu. Mas Hanis Jabri duluan. Maaf ya Gus, kemarin di hal Solo, kita tidak bisa ketemu. Itu betapa menggambarkan jiwa besarnya seorang Hanis Baswedan. Yang dia tahu saya tidak mendukung beliau, tapi masih mau komunikasi dan tidak baper. Emang ada yang baper? Oh, ada lah. Dan tidak baper. Kalau sama-sama, sama-sama tidak baper. Nah, kemudian kenapa saya memutuskan kemudian tidak mendukung Mas Hanis? Yang pertama, komunikasi saya dengan Mas Prabowo satu, jauh lebih lama. Kemudian yang kedua, ada faktor X yang kemudian saya susah untuk menceritakan. Ini persoalan ahlusunah dengan Wahabi. Karena selama ini, saya orang yang sangat ditolak sama Wahabi. Dan saya melihat barisan Wahabi itu hari ini mendukung Mas Hanis. Kalau personalnya, saya tidak akan pernah lupa dengan Mas Hanis. Tapi bahwa ada faktor X di sini yang saya katakan Wahabi mendukung Mas Hanis. Yang selama ini saya sangat dimusuhi sama Wahabi. Itu yang menjadikan saya berat untuk bergabungan dengan Mas Hanis. Tapi pernah disampaikan ke Mas Hanis soal Wahabi-Wahabi ini? Kalau orang-orang saya pikir, orang-orangnya tahu lah. Di wilayah itu. Walaupun saya tidak harus ngomong langsung dengan Mas Hanis. Tapi sekali lagi, secara personal, saya bank dengan Mas Hanis. Pada saat Gus Miftah kemudian mendukung Prabowo, juga menyampaikan ke Mas Hanis ya? Atau enggak? Saya enggak kulon-kulon langsung enggak ngomong sama Mas Hanis. Karena memang saya waktu itu juga belum resmi deklarasi pernah mengatakan dukungan kepada Mas Hanis. Kalau sesuatu personal, iya. Ya kan sekarang tim-tim ini kan baru datang Mas Ibang. Kalau kita sudah dari dulu, komunikasi dengan Mas Hanis, kita dulu tiap bulan kita ngopi baru. Bahkan Mas Hanis kemana-mas siapa saya? Gus, yuk kapan-kapan ngopi bareng yuk. Sudah dalam kontestasi beli presenya. Ini bagi saya keren Mas Hanis ya. Yuk. Yuk. Gus, mau nanya. Tadi masalah bagi-bagi. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di... Pemekasang? Pemekasang. Saya punya sahabat juragan tembakau. Mungkin kalau beliau dianggap kaya banget seperti konglomerasi di Jakarta, enggak lah. Tapi kalau soal kedermawanannya, beliau bisa diadu. Namanya Haji Her. Beliau pemilik usaha tembakau ya? Bawang kemas lah perusahaannya. BM. Nah, unit usahanya tembakau, rokok, bahkan beliau punya program hilirisasi tembakau. Bagaimana kemudian tembakau ini dikelola dari petani sampai bikin pabrik sendiri. Sampai bikin rokok sendiri. Ini bagi saya keren. Salah satu kebiasaan Haji Her itu apa? Bagi-bagi. Ya kayak saya lah bagi-bagi. Cuma dia dalam kapasitas yang lebih besar. Beliau sudah membangun seribu rumah gratis untuk masyarakat di Madura. Senilai 42-50 juta. Bedar rumah. Kemudian setiap hari beliau ke pasar, ke sawah, setiap ketemu orang, beliau ngasih. Lah, pas saya diundang ke sana, Gus saya pengen ngopi sama Gus Mita. Sudah kita ngopi saja. Tahu saya mau datang, masa ngumpul. Masa yang ngumpul itu siapa? Orang-orang pabrik. Pabrik beliau. Beliau bilang, itu semuanya pengen salaman sama Gus Mita. Pengen cari berkah. Sudah sekalian, saya pas waktunya hari ini berbagi segegah, Gus Mita nyalami mereka sambil sekalian berbagi. Nah sudah. Saya sambutan sebentar, ngobrol saya salaman sambil bagi duit. Dan kebiasaan saya, kalau dilihat dari tahun 2015, saya udah bagi-bagi duit di mana-mana. Makanya saya itu sangat orang yang menolak dengan apa istilahnya? Cashless. Saya gak mau, Pak. Karena bagi saya, masa sih mau nyumbang harus ditanya, bisa pakai kris gak? Kan dia wagu, Pak. Tapi saya yakin itu memang bukan uang yang Gus Mita. Karena warnanya biru. Kalau beliau warnanya hijau. Hijau? Hijau berarti apa ya? Nah akhirnya kita bagi. Sama sekali gak ada muatan politik di situ. Yang kemudian saya kaget itu justru ketika Masipan tanya sama saya, Pak B, itu. Nah kok di belakang ini gak ada? Mas Prabu itu siapa? Saya baru ngeliat videonya. Loh kok ada bener? Saya gak tahu sebelumnya malah. Padahal di awal-awal pada saat sebelum acara gak sama sekali. Dan saya kagetnya kan ternyata yang ngambil video itu di Zoom. Pertanyaannya kenapa pakai di Zoom? Yang masang gambar siapa? Yang ngambil video siapa? Di Zoom untuk apa? Kan kita juga gak tahu. Sampai sekarang belum ketahuan siapa yang itu? Belum ketahuan. Maka saya justru ketika video itu di respon sama Mas Ganjar. Sama Mas Imin, Saya akan posting. Yang saya posting, testimoni, saya tahu-tahu dikirimi testimoni dari pendeta Gilbert yang kebiasaan saya berbagi dari dulu. Bahkan tidak hanya kepada umat Islam tapi juga non-Islam. Saya posting, saya kasih caption disitu bahwa saya berbagi dari dulu. Kemudian saya tambahin. Saya mendengar Mas Ganjar dan Cak Imin mempermasnahkan video itu supaya Bawaslu bertindak. Saya jawab dengan senang hati. Kalau memang itu saya mau dipanggil dengan senang hati. Saya kasih caption seperti itu. Bawaslu-nya berreaksi gak? Saya dikasih tahu Bawaslu di Pamakesan sudah memanggil beberapa pihak di sana. Dan saya malah minta. Saya telepon beberapa orang sana silakan Bawaslu untuk mengusut dugaan itu. Benar gak bawa saya kemudian melakukan manipolitik? Posisi saya sebagai apa? Coba kita lihat kerangka hukumnya. Yang bisa dijerat dengan undang-undang manipolitik itu siapa? Kan TKN, TKD, Calek, Calonnya. Sementara saya bukan. Pendukung gak bisa? Coba bisa gak undang-undang pendukung ngasih uang? Enggak lah. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Jadi ini kerangka hukumnya tidak ada. Saya gak bisa dijerat. Karena memang ya sama sekali bukan tim kampanye. Ini saya katakan perempuan sama sekali lagi. Bukan tim kampanye kok. Berarti mengkampanyekan Mas Prabowo di pengajian dan sebagainya. Apakah yang berat mengkampanyekan hanya tim kampanye? Kan enggak. Orang suka kan juga boleh mengkampanyekan. Bagi saya marketing paling hebat itu siapa? Ketika ada pembelaan produk dari orang yang sebenarnya bukan bagian dari tim. Itu bagi saya keren. Kenapa? Karena saya memiliki sense of belonging terhadap Mas Prabowo. Bukan sebagai tim kampanye Mas Prabowo. Jadi itu murni sedekah. Uangnya Haji Her. Bukan uang saya. Kalau Haji Her ini termasuk mendukung Prabowo. Hikmahnya adalah gara-gara video itu beredar. Orang Madula akhirnya tahu bahwa Haji Her ternyata lebih simpati kepada Mas Prabowo. Kan tadinya bertanya-tanya, Pak Haji Her itu kemana sih? Sekarang gara-gara video itu beredar, orang Madula tahu. Oh, Haji Her itu ke Mas Prabowo. Tapi Haji Her sudah mengkonfirmasi bahwa dia mau dukung Prabowo? Ya jelas. Saya ke sana itu akhirnya sudah, aku sudah di rumah Mas Prabowo saja. Ngapain. Cuman kapasitas beliau sebagai pengusaha kan memang selama ini enggak terang-terangan. Jadi Gus, sekarang belum diperiksa sama Bawaslu ya? Rencana, saya malah minta untuk diperiksa. Di Bawaslu Pak Makassani. Silahkan saya dipanggil. Supaya clear posisinya sebagai apa, untuk uangnya siapa, dan untuk apa. Saya justru malah menantang balik. Ayo saya diperiksa. Bagaimana komentar Gus Miftah ya kan, selain Caimin sama Gajar itu kan banyak sekali. Apa namanya, netizen, dan kemudian memang membuli Gus Miftah di situ ya sebenarnya. Saya itu kan juga akrab dengan bullian loh Pak. 2018 saya viral ngaji di klub malam melokalisasi, dibully. 2019 jadi koribusan masuk Islam malah saya, dibully. 2021 saya ceramah di gereja, dibully. 2022 saya ribut dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang, dibully. Kemarin Amlok Abah Khirun dibully. Kemudian, apa namanya, sedekah dibully. Ya saya nanggapnya biasa-biasalah. Saya selalu punya prinsip kan, yang selalu saya bilang. Kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kalau yang video Abah Khirun itu, itu sama sekali malah huwak sih. Itu loh huwak banget. Saya sama Abah Khirun sama-sama diundang pengajian. Saya yang ngaji, Abah Khirun bintang tamunya. Sama-sama dikasih amplop. Saya itu gak pernah nerima amplop. Waktu itu tuan rumah nitip untuk santri, maunya diditipkan langsung melalui Gus Miftah. Saya sudah nolak. Enggak, pokoknya harus kasih Gus Miftah. Kan biasanya sama anak-anak manajemen tuh. Dikasih, saya terima saja. Karena saya gak pernah nerima, langsung saya lempar ke asisten. Sudah kemasukan KISM. Yang bilang asisten-asisten itu Abah Khirun. Maksudnya, Abah Khirun mencari asisten saya, supaya menerima amplop dari tuan rumah. Itu kebetulan pengusaha lah. Makanya kita terima karena pengusaha. Nah, kemudian dibuat narasi seolah-olah Abah Khirun menolak amplop saya, supaya dikembalikan kepada asisten saya. Enggak ada. Kalau saya dengan Abah Khirun, kayak orang tua saya sendiri. Kalau cuma coba keuangan, waduh. Dan langsung dibantah ya sama Abah Khirun. Artinya sebetulnya memang masyarakat kita memang ada yang sakit begini. Maksudnya jahat juga. Antara masyarakat sama buzzer itu bedanya tipis. Atau mungkin buzzer yang bergedok masyarakat. Atau masyarakat bergedok buzzer. Tapi saya menang, hal-hal seperti itu dari dulu saya gak pernah. Kemudian sakit hati itu enggak. Apalagi komentar kalau di HP saya gitu tiap hari sekarang. Besar ribuan kan. Tapi alhamdulillah saya gak sakit hati. Kenapa? Ya karena komentarnya gak pernah saya baca. Gak apa kita baca. Gus, lebih menarik pengajian di pesantren. Atau penajian di lokalisasi, Gus? Lokalisasi. Kenapa? Manfaatnya lebih. Kalau di pesantren. Bukan pemandangannya lebih. Kalau pemandangannya udah... Sudah gak ngefek lah. Bagi orang-orang kayak kita itu seperti itu. Jujur jatuhnya kan kasihan. Ketika melihat mbak-mbak seperti itu, Jujur jatuh kita itu bukan kok nafsu. Enggak. Tapi justru jatuhnya kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Mereka punya sekian alasan, reasoning kenapa mereka harus terjun ke dunia itu. Dan saya tahu alasannya itu apa. Sehingga jatuhnya kemudian. Ya Allah. Mereka hanya untuk mempertahankan kehidupan anak-anaknya. Memberikan nafkah orang tuanya. Dan harus melakukan hal itu. Kan jatuhnya kasihan mbak. Kalau kemudian kita melihat mereka. Jadi kenapa kok saya mengatakan pengajian saya di lokalisasi di klub malam itu jauh lebih menarik dibandingkan di pesantren. Karena hasil akhirnya mbak. Manfaatnya. Valuenya itu jauh lebih keren. Ya kalau di pesantren kan semua orang bisa mas. Tapi banyak kemudian berdakwa di lokalisasi kemudian para perempuan ini ya. Kemudian bertobat. Kalau itu jelas lah. Tapi mungkin bertobat pun bukan karena saya kan. Ya karena hidayah. Karena kita hanya sebagai wasilah saja. Jadi saya nggak bisa ngeklaim. Wah itu bertobat karena saya nggak bisa. Maka dulu ada wartawan dari Belanda tanya begini. Apa sih tujuan Anda ngaji di dunia malam dan lokalisasi? Apakah pengen buat mereka bertobat? Oh enggak. Saya itu hanya berikhtiar soal bertobat itu urusan Allah. Bukan urusan saya. Sehingga kalau berhasil saya tidak sombong. Kalau gagal saya juga tidak susah. Wah saya hanya segera berikhtiar. Gus, kalau soal Gibran gimana? Khusnita. Tadi kan soal Prabowo. Wah perjalanannya panjang. Kalau dengan Gibran ini. Kedekatan Khusnita dengan Gibran. Orang lain belum ngomong Gibran. Wah presa udah ngomong wah presa. Nah ini pertanyaannya mungkin begini. Mungkin publik tahu ya saya dekat dengan Mas Arieq Tahir. Kenapa aku mau? Tahirq Tahir pernah juga. Oh pernah, dan saya sangat intensif komunikasi dengan Mas Arieq Tahir. Problemnya adalah, kenapa kemudian dari cari, ketika Pak Jokowi waktu itu menghendapi Mas Arieq Tahir untuk menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Kenapa kemudian harus mencari alternatif? Selain Mas Arieq. Karena saya melihat, penolakan Mas Arieq ini dari kalangan NO terutama di Jawa Timur itu besar. Kalau mau jujur. Kalau seandainya bukan Mas Arieq Tahir, siapa menurut Gus? Entah. Saya langsung bilang, Mas Gibran Pak. Pak Jokowi langsung begini. Jangan Gus. Jangan. Saya gak mau kalau Mas Gibran. Lah, beliau tanya lagi. Kalau bukan Mas Arieq, bukan Mas Gibran siapa? Saya jawab, Hovipah Indar Perawansah. Itulah alasan kenapa saya sawan Bu Hovipah. Jadi urutannya seperti itu. Yang diajukan Mas Arieq, dan saya sepakat itu. Tapi ketika ditanya kendalanya apa, saya bilang secara kultural Mas Arieq belum bisa diterima. Terutama di Jawa Timur. Kenapa Mas Arieq? Alasannya adalah adanya kesenjangan, bukan kesenjangan ya. Adanya jarak yang cukup signifikan antara PWNO Jawa Timur dengan PBNO. Sementara Mas Arieq itu di-branding sebagai orang PBNO. Sementara ada hubungan yang tidak harmonis menurut kacamata saya. Antara PBNO dengan PWNO. Dan ini berat, Pak. Jadi tidak ada persoalan personal Erick? Oh, enggak ada. Kalau dengan Mas Arieq, secara personal saya sangat baik. Cuma persoalan bahwa Mas Arieq di NU itu dianggap elitis. Elitis. Sekarang wakil PBNO. Sementara di waktu yang sama, ada problem yang saya enggak tahu problemnya apa antara PBNO dengan PWNO. Maka secara kultural, Mas Arieq tidak diterima di Jawa Timur. Jadi kalau kemudian akhirnya saya mendukung Mas Gibran, itu bukan persoalan personal dengan Mas Arieq. Enggak ada sama sekali. Karena Jawa Timur adalah battlefield yang dianggap penting. Dianggap penting untuk menangkan Mas Prabowo. Karena kita berbicaraannya adalah menang. Bukan hanya sekedar maju. Kalau sekedar maju, siapapun bisa. Nah, waktu itu saya mengajukan Mas Gibran. Mas Gibran, Pak Jokowi menolak. Saya sudah ngomong Mas Gibran sejak sebelum musim haji. Makanya waktu itu ada apa namanya, puisi pantun saya yang viral kan, beli gorengan dapatnya ramen. Eh, ada Mas Gibran, celan wakil presiden. Itu jauh hari, Pak. Nama Gibran belum muncul. Nah, ketika Pak Jokowi nanya, kalau enggak Mas Erick, enggak Mas Gibran, Gus. Ya, Bu Khawifah. Pertimbangannya apa? Muslimat, Gubernur Jawa Timur yang berprestasi, dan lain sebagainya. Maka waktu itu saya bilang sama Ibu, Bu, saya soal. Mungkin ada wacana nih. Ada pandangan mungkin Bu Khawifah yang paling tepat mendampingi Mas Prabowo. Kalau bukan Mas Gibran. Bu Khawifah, Mas Agus. Ya, siapapun bilang, Bu, kalau saya dua hal. Satu, Ibu menjadi cawapresi Mas Prabowo. Atau yang kedua, Ibu menjadi orang tim sukses. Atau tim kampanye yang mengkampanyakan Mas Prabowo. Konsekuensinya apa? Nanti kalau Mas Prabowo menang, Bu, saya gantian bantu Ibu di Jawa Timur. Itu deal-dealan saya dengan Bu Khawifah. Wah, ini Kiai bisa ngedil-ngedil juga. Justru itu. Ini kan ternyata perannya Gus Mipta ini luar biasa ya, terkait masalah politik praktis. Itu enggak bahaya, Pak. Saya pikir penting bagi tokoh. Baik pendeta, Kiai, ulama, dai, untuk fokus dan paham soal politik. Karena fakta sejarah menunjukkan, pemimpin hebat itu rata-rata dikawal sama Kiai. Contoh, Raden Patah di Lemak. Itu bisa menjadi pemimpin yang hebat karena dikawal sama Wali Songa. Raden Patah jatuh, kemudian muncul kerajaan baru namanya Pajang. Muncul satu raja namanya Sultan Hati Wijoyo. Yang nama aslinya Joko Tinggir. Dia bisa menjadi raja hebat karena dikawal oleh Kanjeng Sunan Kali Joko. Pertanyaan saya, kenapa hari ini kok kemudian ketika Kiai mendampingi Capres dianggap terlalu politis? Padahal harusnya malah harus. Malah harus. Makanya sebenarnya di Indonesia itu kan presiden itu tetap dikawal sama Kiai dan punya pelawak. Kayak Pak Harto, itu punya banyak Kiai, kemudian punya pelawak. Karena kalau dia kering secara spiritual itu mengundang Kiai. Kalau dia butuh hiburan mengundang pelawak. Makanya Pak Harto dulu punya pelawak dari Jogja namanya Basio. Itu yang sering menjadi langgaran istana. Satu-satunya presiden Indonesia yang tidak punya pelawak itu cuma satu. Ghostur. Karena Ghostur lebih lucu daripada pelawak. Lah mungkin kalau Pak Jokowi itu acara nasional, sering menghadirkan saya. Kayak kemarin terakhir, digulakan macam-macam. Ya karena Pak Jokowi mungkin happy mendengar saya ngaji sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi gak butuh dua. Gak butuh dua. Ambil satu. Abisien. Jadi kalau kemudian dibilang resisten, ya resisten. Tapi posisi itu harus saya ambil dalam kerangka mengedukasi umat. Bahwa sebenarnya Kiai itu juga harus paham dengan politik. Kalau nanti misalnya Pak Prabowo menang, kira-kira posisi Gus Miftah sebagai ulama, sebagai Kiai, sebagai Gus. Itu nanti akan seperti apa? Apakah memang masuk ke dalam strukturnya dia atau sebetulnya malah mengawal? Kalau memang ada jalan menceng harus... Saya kan punya gerakan Kiai Kampung. Namanya GM 08. Gerakan menangkan 08 yang saya ambil adalah teman-teman Kiai Kampung. Kenapa Kiai Kampung satu? Mereka ruhul ikhlasnya lebih tinggi. Orang-orang yang sangat ikhlas. Kemudian yang kedua, selama ini mereka tidak pernah diperhatikan. Emang kalau Kiai Kota nggak ikhlas? Ya tentunya itu keuntungannya beda lah. Itu keuntungannya beda lah. Dan Kiai Kampung itu bukan berarti harus tinggal di kampung, Pak. Kemudian yang kedua, ketika mereka saya kumpulkan. Ini sudah dari dulu, Pak. Bukan gerakan saya sekarang. Saya punya kepedulian dengan teman Kiai Kampung, Pak. Itu dari dulu, apalagi pas pandemi. Masih pantau. Bagaimana saya mau memberikan sumbang saya kepada Kiai Kampung. Dengan semua energi yang saya punya waktu itu. Nah, saya punya prinsip. Wani milih, wani nagih. Berani milih, berani nagih. Saya harus berani menagih janji-janji Mas Prabowo kepada rakyat Indonesia. Justru keberadaan saya di situ. Bukan saya harus mendapatkan apa. Saya nggak butuh dikasih jabatan apa sama Mas Prabowo. Tapi ketika Mas Prabowo jumeneng menjadi seorang presiden. Kewajiban saya, sebagai orang yang mendukung beliau. Harus mengingatkan janji-janji beliau kepada rakyat. Supaya segera dituntaskan. Itu. Bukan masalah saya dapat apa. Saya dapat mereka apa. Nggak ada gambaran. Saya mau jadi apa. Tapi saya punya kewajiban untuk mengingatkan beliau. Mas, aku mendukung awakmu. Dan saya harus nagih dirimu. Itu bagi saya lebih penting. Gus, terkait dengan kiberan tadi. Apa benar bahwa Gus Miktah ini memang diminta oleh Jokowi. Mengkomunikasikan kepada Prabowo terkait dengan kiberan tadi. Yang disebut sama Gus Miktah kan udah jajah hari menyebut sebagai calon bahwa pres. Memang betul atau nggak? Justru posisinya ketika Pak Prabowo melihat saya Intensif komunikasi dengan Mas Gibran. Pas ulang tahun pondok. Pas konser. Mas Prabowo bilang begini. Gus, saya itu udah minta 4 kali ke Pak Jokowi. Supaya Mas Gibran jadi wakil saya. Dan beliau nggak berkena. Gus Miktah lah komunikasi sama pres. Dengan Pak Jokowi. Supaya mengikhlaskan Mas Gibran sebagai calon wakil saya. Ini sekaligus menjawab tuduhan bahwa Pak Jokowi pengen. Nggak sama sekali. Empat kali. Akhirnya saya konfirmasi ke Pak Presiden. Pak Jokowi nopeleres. Pak Prabowo minta Mas Gibran untuk menjadi pendampingnya Mas Prabowo. Iya Gus, sudah menemukan saya empat kali. Dan nggak saya kasih. Yang saya dengar malah sampai minta mau ngomong-ngomong. Akhirnya beliau bilang, Pak Jokowi bilang begini. Malah Mas Prabowo minta Gus ketemu dengan Ibu Iryana. Belum saya izinkan. Sebegitu kekanya Mas Prabowo pengen menjadikan Mas Gibran sebagai calon pres. Bukan kok kemudian Mas Jokowi nitip saya untuk ngomong ke Mas Prabowo supaya Mas Gibran jadi calon pres. Yang ada justru sebaliknya. Mas Prabowo minta saya ngomong sama Mas Jokowi supaya ikut mengkomunikasikan Mas Gibran jadi calon pres. Dan saya komunikasi pun Mas Jokowi bilang, jangan lah Gus. Jadi nggak berhasil juga untuk... Nggak berhasil juga ketika saat itu nggak berhasil juga. Ini narasi bahwa keinginan Mas Gibran ini datangnya dari pihak Pak Prabowo. Ini persis sama dengan ngomongannya Mas Bahlil kemarin. Apakah ini narasi yang sengaja dibuat seragam oleh tim TKN? Sebaik keluarnya begitu. Kan saya bukan TKN Pak. Bagaimana saya mau diseragam kan? Jangan-jangan Prabowo mendapatkan ilham untuk mencari pendamping adalah Gibran tadi dari Gus Mekah. Kalau saya di Mekah sudah berdoa, itu belum ada diklarasi apapun loh ya. Saya kan haji kemarin. Saya mau berangkat haji, saya pamit Mas Prabowo di kantor. Saya waktu itu mendarekkan Habib Lutfi. Termasuk keberadaan Habib Lutfi dalam di dalam kan yang saya. Karena kayak Habib Lutfi datang di Indonesia Arena ketika mau daftar ke KPU. Itu kan semua orang membujuk Habib Lutfi. Dan Abah enggak kersok. Kemudian saya matur sama Mama. Mama Salma istrinya beliau baru Abah kersok. Jadi kalau ditanya, kok Habib Lutfi tahu-tahu di situ? Tanya Amin. Amin Udin itu kontak pekalongan. Untuk menghadirkan Habib Lutfi. Beliau enggak kersok. Amin Maru. Amin Maru Manan Stafsus. Dari pihak Mas Prabowo kontak ke sana. Juga beliau enggak kersok. Baru kemudian saya kontak sehari sebelumnya. Abah mau. Abah kersok. Saya kontak melalui Mama Salma. Jadi semua diurusin sama Gus Mita? Saya urusin semua. Termasuk bisarahnya juga? Termasuk ke pulangan beliau ke Pekalongan. Jadi waktu itu posisinya di Mekah. Saya pamit sama Habib Lutfi. Saya ke Mas Prabowo. Karena waktu itu kita mau mengagendakan Multakok Ulama Sufi sejumlah. Yang kepalongan ketua panidanya Pak Prabowo. Oh. Yang di Pekalongan itu ya? Saya menjawabkan sebagai kewakili ketua panidanya. Saya pamit. Sorry. Itu Pak Prabowo kenapa masih menjadi ketuanya itu? Kok bisa menjadi ketua? Kenapa? Jadi waktu itu Pak Habib Lutfi bilang begini. Kemarin Mas Prabowo dari Pondok. Gila Pak. Bisa enggak Mas Prabowo diajak ke Pekalongan? Saya jak ke sana. Ternyata tujuannya minta supaya Mas Prabowo menjadi Ketua Multakok Ulama Sufi sedunia. Kenapa? Karena memang tahun-tahun sebelumnya Menhani itu kerjasama dengan Habib Lutfi. Itu kan banyak orang yang bertanya juga. Kenapa kalau harus Mas Prabowo? Bisa ke politis. Bisa ke politis. Padahal dari dulu zaman Pak Riyamizat Riyahudu Itu sudah ada kerjasama antara Kemenhan dengan Dengan Ulama Sufi sedunia. Nah waktu itu Mas Prabowo oke. Tapi waktu itu kepadanya gue sumitah. Nah yang menarik ini sebenarnya. Keluar dari ruangan itu. Saya direkkan Pak Jokowi ke mobil. Sama Mas Prabowo sama yang lain. Begitu Mama masuk mobil. Pak Jokowi bilang begini. Kan waktu itu belum resmi ya. Pak Jokowi bilang begini di depan banyak orang. Gus Mirah sekarang sama Pak Prabowo terus ya. Saya jawab. Kan perintah Bapak. Ketawa Pak Jokowi. Masuk. Masuk. Terjadilah selfie paling fenomenal di tahun 2023. Saya selfie ngajak Pak Prabowo di depan Pak Jokowi. Bapak izin saya mau selfie dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo di depan saya. Jangan Gus jangan gak enak. Dan luar biasa etika dan akhlaknya Pak Prabowo. Ketika mau foto. Beliau berada di hadapan Pak Jokowi. Gak mau Pak. Beliau mundur di belakangnya Pak Jokowi. Gus saya di belakang. Itu bagi saya etika santri yang luar biasa. Adap. Adap yang luar biasa. Beliau mundur Pak di belakangnya Pak Jokowi. Akhirnya kita selfie bertikai. Gus pertanyaan terakhir dari saya nih Gus. Kalau terjadi dua putaran, menurut Gus yang paling enak ketemu sama Anis, Mas Anis atau ketemu sama Mas Ganjar? Kalau secara personal, saya lebih nyaman kalau Mas Prabowo dengan Mas Anis secara personal. Tapi kalau secara hitung-hitungan menang, kalau dua putaran, Prabowo vs Ganjar. Saya yakin menang Mas Prabowo. Emang kalau sama Anis enggak menang? Bukan. Lebih susah? Menurut saya itu lebih susah. Kalau menangnya pasti menang. Tapi cuma mungkin lebih berdarah-darah. Artinya kita melihat dulu fenomena Mas Ahok dan Mas Anis. Sehingga kelompok yang dianggap agak kanan ini, mereka betul-betul bisa nyawiji kalau orang-orang bersatu. Sehingga menurut saya, kalau dua putaran, kalau pengen lebih mudah menang, ya jodhul menawan Mas Ganjar. Gus. Terkait dengan pencolonan Gibran. Yang publik masih melihat. Tidak hanya sekedar Gibran. Tapi Pak Sripa tertarik banget dengan Gibran ya? Pak Bawo dengan Gibran. Dan beliau ini kan kelihatan sekali. Dekat sekali kan. Padahal pada satu kampanye, Ternyata malah ke kantornya ketemu sama Gibran. Oh iya? Iya, makanya. Maksudnya begini. Publik melihat bahwa penetapan atau akhirnya proses. Proses Gibran sebagai jawab, itu kan ada semacam, ada cacat. Terus melihat itu seperti apa sih sebetulnya? Ini jadi sumir ya? Kalau ngomong cacat apa enggak cacat ya? Yang jelas, MKM itu juga sudah bertindak. Kemudian keputusan juga sudah kita terima dengan baik. Saya pikir terlepas dari keputusan itu, Bagi saya ini justru menjadi arroja. Arroja itu kan artinya harapan. Harapan bagi semua anak bangsa Indonesia, Mempunyai kesempatan yang sama seperti Gibran. Saya kalau ngomong etika dan lain sebagainya, Itu pasti likuli roksun rokyun. Likuli roksun rokyun. Jadi semua orang pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi kalau saya melihatnya justru, Keputusan itu memberikan peluang yang sama, Anak-anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan seperti Mas Gibran. Jadi jangan hanya dilihat dari faktor seorang Gibran. Kalau saya itu saja. Pertanyaan terakhir dari saya, Banyak orang menyaksikan, Menyangsikan, meragukan. Meragukan bahwa Pak Prabowo ini nanti kalau jadi presiden, Apa karakternya tidak seperti sekarang, Yang kelihatan seperti, Apa namanya? Kemo cair gitu-gitu. Akan kembali ke asli. Nah Gus, sebagai orang yang dekat dengan Prabowo, Melihat itu seperti apa? Bahkan ada yang bilang begini, Gus. Banyak yang bilang begini, Kalau Prabowo jadi presiden, Saya tidak yakin, Kami tidak yakin itu, Bahwa dia akan berkomitmen dengan Pak Jokowi. Saya begini, Saya punya tes seperti ini, Saya bersyukur kenapa 2014-2019 Pak Prabowo tidak jadi presiden. Saya bilang, Karena kalau seandainya waktu itu Mas Prabowo sudah ditanggung jadi presiden, Saya tidak bisa membayangkan gambar istana itu seperti apa. Kenapa? Karena 2014-2019 di sekeliling Mas Prabowo ini orang-orang Islam yang dianggap keras. Saya tidak kebayang kalau masuk istana tahu-tahu takbir. Saya tidak kebayang. Maka hikmah terbesarnya Mas Prabowo 2014-2019 tidak jadi presiden. Salah satunya itu. Karena di sekelilingnya sirkelnya orang-orang yang dianggap keras. Kenapa sekarang Mas Prabowo lebih santui, Lebih gemoy, dan lain sebagainya. Seseorang itu kan sesuai dengan sirkelnya apa. Sirkelnya Mas Prabowo hari ini, Yang sangat jauh berbeda dengan sirkel Mas Prabowo di tahun 2014-2019. Maka coba dari segi etika umpamanya, Mas Ipang ingat ketika di pondok saya, Beliau mau ceramah, Di belakang ini ada beberapa gus, Termasuk beliau, Beliau minggir Pak, Jangan gus, di belakang ada gus-gus. Ini bagi saya etika, Kalau ini dibuat-buat, Saya pikir berat. Acara hal ditebut, Di belakang ini ada Habib, Beliau geser mimbarnya. Acara ditambah beras, Di belakangnya ada punyai maksud. Beliau tidak berani membelakangi itu. Pertanyaannya, Kenapa sekarang Prabowo sesantui itu, Yang tergantung sirkel yang ada di sekeliling beliau. Dan saya yakin itu bukan pencitraan. Mas Prabowo akan mempertahankan itu. Sehingga ketika kemudian besok beliau jadi presiden, Berubah. Saya pikir, Saya tidak yakin. Beliau akan meninggalkan kesantunan itu. Termasuk komitmen beliau kepada Pak Jokowi. Di kamar saya beliau belum begini. Kalau Pak Jokowi mengendaki saya maju, Ya saya maju. Kalau tidak, ya tidak. Waktu itu di kamar saya. Di Jogja. Artinya, Menurut saya, Kepatuhan, Dan kehormatnya Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, Itu saya pikir bukan drama. Tapi memang, Mas Prabowo seperti itu. Dan saya yakin ia akan berubah. Wah, luar biasa nih. Nanti mau kemana? Saya masih ada pertemuan dengan Mas Prate, Terus ke Manukwari. Manukwari? Satu hari itu berapa titik? Saya biasa kalau di Jawa bisa 4-5 kali. Itu selalu ribuan? Satu hari. Satu hari? Satu hari. Kalau di luar Jawa, Biasanya 2-3 kali. Dua titik. Karena kan medannya kan lebih berat. Satu titik berapa jamaah biasanya? Satu titik, Kalau di Jawa bisa puluhan ribu. Kalau di Lampung, Sama. Kayak kemarin saya di Lampung, Dua titik itu, Setitik pertama ada 10 ribu, Setitik kedua ada 20 ribu. Itu setiap hari kayak gitu. Kalau di Kalimantan juga sama lah. Yang mungkin agak berkurang dikit kalau di Sulawesi, Atau kayak di Papua begini kan minoritas. Minoritas. Gus, Miftah itu kalau misalnya cerama-cerama itu selalu bawa istri? Enggak. Enggak pernah malah. Karena istri harus ngurusi anak di Pondok kan. Kalau semuanya ditinggalkan nanti dikondol semua Pak Pondoknya. Tapi enggak punya istri di Pondok Tren gitu enggak ada. Kalau Mas Ipang ya, Ya mungkin saya masih berpikir untuk itu. Ya enggak lah Pak. Kita kan golongan suami yang. Gus Miftah itu lebih sering kelilingan. Enggak bawa istri. Tapi bawa artis. Oke Gus. Terima kasih banyak. Luar biasa nih. Banyak. Sudah hadir di sini nih. Luar biasa nih. Banyak yang baru disampaikan beliau. Menjawab ini lah. Bahwa nantinya, Wah kita senang nih. Commentnya bakalan ribuan nih. Dia paling dihujat. Enggak apa-apa. Pasti tetap menjadi kontroversi. Pasti. Gus Miftah itu nama tengahnya itu kontroversi. Gus kontroversi Miftah. Kalau anak-anak kumparan. Viral itu bisa di-desain atau enggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau memang viral itu bisa di-desain. Kenapa capres-capres yang belum menjual namanya gak viral viral? Padahal mereka punya duit, punya buzzer, punya mesin. Mereka gak viral. Gus terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih Gus Ipang. Semoga Pak Rabowo lancar semuanya urusannya. Satu putaran. Satu putaran. Satu putaran. Oke. selamat menikmati